Lembah Nirmala Jilid 25. Pelan-pelan dia berjalan mendekati ke pintu kamar Putri Kim Hwan lalu mengetuk pintu sambil menengur, Nona, apakah kau sudah tidur? Sebetulnya dia ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengucapkan kata-kata minta maaf namun melihat sampai lama sekali gadis tersebut belum juga menjawab, nada pembicaraannya pun segera berubah, Nona katanya kemudian. Bila kau tetap mengingat selalu persoalan yang tak menyenangkan hati ini di hati kecilmu, aku pun tak dapat berkata apa-apa lagi, begitu perkataan tersebut diutarakan dari balik kamar segera bergemas suara jawaban. Terdengar gadis itu menjawab dengan suara sedingin es apalagi yang hendak kau ucapkan. Perbuatan dan sikapmu telah membuat hatiku pedih sekali membuat hatimu pedih sekali Kim Tisya mengulangi kata-kata tersebut berapa kali. Namun ia belum bisa menyesali sampai dimanakah kepedihan itu. Dengan mengeraskan hati dia pun berkata lagi dengan suara pelan. Aku, aku sengaja datang untuk minta maaf atas, terjadinya peristiwa tadi. Aku, aku merasa bersalah kepadamu, tiada jawaban dari balik kamar Putri Kim Huan sehingga susah untuk diraba bagaimanakah perasaan gadis tersebut sekarang. Lama sekali berdiri termangu di luar pintu, tiba-tiba saja dia merasa kejadian seperti ini merupakan suatu penghinaan besar baginya. Dia tak tahan lagi segera gumamnya, HMM, toh kau tak ada yang biasa. Kalau toh enggan menjawab, aku pun tak usah banyak berbicara lagi. Selama ini, dia selalu beranggapan Putri Kim Huan lah yang sudah bersalah kepadanya. Maka tanpa banyak bicara lagi dia beranjak dan meninggalkan kamar itu tak kalah secara kebetulan dia berpapasan muka dengan si pedang besi Sobun Pin. Mendadak teringat akan sesuatu, sambil membalikan badan serta menepuk bahunya. Dia bertanya dengan suara lirih, Suheng, aku tahu kau paling cocok dengannya, kau pasti pula bersedia untuk menghantar pulang ke istana. Bukankah begitu? Katakanlah perkataanku tidak salah bukan paras muka si pedang besi dingin dan sangat hambar. Ia sama sekali tidak mengeditkan sebelah mata pun sehabis mendengar perkataan tersebut, bahkan menanggapi pun tidak. Kim Tisya tahu, pemuda tersebut pasti tak senang hati kepadanya, Maka sambil menahan sabar kembali dia berkata, Sesungguhnya, semenjak dulu aku sudah ingin mencari seseorang untuk menghantarnya pulang siapa sangka justru dia telah salah pilihan, Padahal aku sama sekali tidak berniat untuk menjadi pengawalnya Suheng, Aku minta untuk merepotkanmu sebentar guna mengiringi si Nona pulang ke istana, Maklumlah watak seorang Nona memang cukup memusinkan kepalaku, Sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, Si pedang besi masih belum juga menampakkan perubahan mimik wajahnya saat itulah si pedang tembaga munculkan diri, Melihat itu buru-buru si pedang besi sulbunpin manggut-manggut dan beranjak pergi dari situ. Kim Tisya yang ketanggur batunya merasa sangat tak senang hati, Kepada si pedang tembaga segera ujarnya, Suheng, tolong bantulah aku bersediakah kau untuk menghantarnya pulang ke istana ooooh, Tidak menjadi persoalan, menolong orang merupakan perbuatan kebajikan, Tapi bagaimana caraku untuk menolongmu? Apakah, walaupun dia telah memberikan persetujuannya, Namun dengan sorot metu curiga di tatapnya wajah Kim Tisya agak sangsi sambil tertawa getir Kim Tisya berkata, Si Nona mengira aku berminat kepadanya, Maka dia datang mencariku, Padahal aku tidak tertarik sama sekali terhadap kaum wanita, Apalagi dalam keadaan masa depan yang masih merupakan tanda tanya besar. Aku tak ingin melumat semangat yang berkobar di dalam dadaku, Oleh sebab itu, Suheng, sanggupilah permintaanku dan hantarlah dia pulang ke istananya, Karena takut si pedang tembaga merasa menyesal, Dengan cepat dia menambahkan lagi, Dia adalah seorang gadis terhormat, Seorang gadis bangsawan selama aku berada di sampingnya, Seringkali aku pun merasa martabatku turut meningkat, Tapi Suheng pasti berbeda, Kau tentu tak akan membuat dia kehilangan muka, Bukan si pedang tembaga tertawa nyaring, Dengan sangat kegembira dia menjawab, Suheng tidak usah khawatir, Persoalan kecil seperti ini bukan merupakan kesulitan bagiku, Selesai berkata dia pun berjalan menuju ke kamar tidur putri Kim Hwan. Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, Kim Tisha segera ngeloyor keluar dari pintu gerbang dan menghembuskan napas panjang. Dia pun mengerti sekarang bahwa manusia yang paling susah dihadapi di kolong langit sesungguhnya adalah kaum wanita. Gara-gara urusan yang sepele pun dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah di mana-mana. Ketika mengalihkan sorot matanya, Tiba-tiba ia melihat si pedang perak sedang munculkan diri dari rumah makan di seberang sana sambil menggapai ke arahnya. Buru-buru ia berjalan menghampirinya baru saja akan bertanya, Siapa tahu si pedang perak telah mencegahnya untuk terbicara. Jangan bertanya dulu bisiknya lirih. Mari kita minum arak, sebentar kau bakal mengerti dengan sendirinya. Kim Tisha amat kesal, namun ia menurut juga untuk memasuki rumah makan dan minum arak sambil membisu. Pengunjung kedai arak itu tidak terlalu banyak namun sebagian besar pengunjungnya sudah berada dalam keadaan 70% mabuk. Oleh sebab itu suara gurawan dan gelap tertawa mereka membuat suasana di kedai tersebut bertambah ramai. Diam-diam Kim Tisha menggelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya di dalam hati, maknya, benar-benar konyol, tak disangka Ji Soo Heng yang tersohor karena kebiasaannya hidup bersih, betah juga berkumpul di tempat semacam ini, mendadak dia melihat sinar metu, tajam mencorong keluar dari balik metu si pedang perak. Dia sedang mengawasi dua orang pengunjung yang duduk di dekat jendela sebelah timur. Kim Tisha segera mengerti, keandahan sikap Soo Hengnya bukan tanpa sebab, tanpa terasa dia pun turut mengamati kedua orang tadi. Orang yang duduk di sebelah kiri adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, mukanya cerah, matanya jeli dan rambutnya telah beruban, dia mengenakan sebuah jubah kuning yang longgar. Di sebelah kanannya duduk seorang kakek pula, dia berjenggot panjang, beralis metu, tebal dan hitam, mukanya angkuh dan matanya memancarkan sinar tajam, sekilas pandangan dapat diketahui bahwa orang itu sombong dan tinggi hati. Anehnya, di atas kepala dua orang kakek tersebut masing-masing mengenakan sebuah gelang emas yang tebalnya 1 enci. Di atas gelang terikat dua buah tali berwarna merah bentuk maupun dandanannya istimewa sekali. Namun biasanya, semakin aneh dandanan seseorang maka semakin aneh pula asal-lusulnya ditebak walaupun si pedang perak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas di dalam dunia persilatan, toh susah juga untuk menduga asal-lusul kedua orang itu. Baik tiga perkumpulan besar, sembilan partai, perkumpulan pengemis maupun jago-jago dari golongan putih serta hitam yang berpetualangan di dalam maupun di luar daratan Tionggoan, belum pernah ada yang berdandan semacam itu. Kim Tisya sendiri pun tak habis mengerti, namun ketika melihat keraguan abang seperguruannya, dia pun berlagak sok pintar sambil bangkit berdiri, dia lalu berjalan menghampiri kedua orang kakek tersebut dengan langkah lebar. Si pedang perak ingin menghalanginya namun sayang tidak sempat lagi, pemuda tersebut sudah keburu beranjak pergi. Kim Tisya langsung menghampiri kedua orang tersebut, lalu tegurnya serunya secara tiba-tiba. Tolong tanya, kalian berdua berasal dari mana? Pertanyaan itu muncul secara mendadak dengan suara yang lantang, seketika pengunjung lainnya dibuat terkejut hingga bersama-sama berpaling ke arahnya. Namun dua orang kakek itu tidak menggubris, berpaling pun tidak. Mereka masih melanjutkan minum araknya dengan pantai. Tanpa terasa Kim Tisya berpaling ke meja, di situ ia temukan ada puluhan guci kosong yang tergeletak di atas maupun bawah meja. Melihat itu, diam-diam ia menjulur lidahnya sambil berpikir, masa perut mereka tak pecah karena kebanyakan minum baru saja dia hendak berbicara, si pedang perak sudah keburu membentak keras, sute, ayuh balik, jangan membuat gara-gara dengan orang lain, melihat sikap hambar kedua orang kakek tersebut di mana ia sama sekali tak digubris apalagi dihardik pula oleh abang seperguruannya. Kim Tisya kontan saja menjadi tak senang hati. Walaupun kakinya melangkah mundur ke belakang, namun sepasang matanya mengawasi terus kedua kakek dingin itu tanpa berkedip. Tiba-tiba ia menemukan berapa ukiran huruf yang tertera di atas gelang emas di kepala kakek tersebut, terdorong rasa ingin tahu, dia pura-pura membungkukan badannya, tapi menggunakan kesempatan tersebut dia matinya huruf-huruf itu dengan lebih seksama. Dengan cepat terbaca olehnya bahwa tulisan itu berbunyi, nirmala nomor 10, bagaikan menemukan sebuah rahasia yang besar, kontan dia pun berteriak keras, bagus sekali, rupanya kaulah si nirmala 10 itu kakek berjubah kuning yang di atas gelang emasnya tertera huruf nirmala nomor 10 itu mengerling sekejap ke arahnya, lalu mengebaskan ujung bajunya secara tiba-tiba. Kebasan itu kelihatannya sangat sederhana dan biasa, namun kuda-kuda Kim Tisya seketika tergempur sehingga secara beruntun dan mundur sejauh lima langkah lebih dari posisi semula. Atas kejadian ini, segenap pengunjung kedai arak itu kembali dibuat tercengang hingga bersama-sama menengok ke arahnya. Merah padam selembar wajah Kim Tisya apalagi kehilangan muka dihadapan orang banyak. Ia menganggap peristiwa semacam ini merupakan suatu penghinaan suatu aib yang besar. Tak heran kalau watak kerbaunya kembali menggelora, dengan suara menggeledek bentaknya, hei nirmala nomor 10, setelah identitas muku bongkar, lebih baik tak usah berlagak pilon terus, kalau memang punya nyali, mari kita selesaikan persoalan ini di luar sana, sementara itu si pedang perak telah muncul pula, katanya sambil tertawa dingin, empek betul-betul seorang tokoh silat yang hebat, dengan ilmu siang siang hikang muka berhasil memukul mundur suteku sejauh lima langkah, aku merasa bergembira sekali dapat mencoba kehebatan tersebut, nirmala nomor 10 tetap membungkam, hanya ujung bajunya kelihatan bergetar tanpa terhembus angin sekalipun. Deruan angin yang ditimbulkan ibaratkan angin topan yang sedang mengamuk bila menerpa muka, kulit akan terasa sakit bagaikan disayat si pedang perak yang berdiri agak dekat dengannya segera merasakan munculnya tenaga dorongan yang kuat sekali menumbuk dadanya terkejut sekali, buru-buru hawa murninya dihimpun untuk memantekan kakinya ke atas tanah. Kendatipun demikian, ia toh terdorong juga oleh tenaga tekanan yang kuat tadi hingga sekujur tubuhnya terasa sangat tak nyaman sambil tertawa tergelak segera serunya, maaf, maaf rupanya ilmu silat yang dilatih empek adalah ilmu kun goan hikang. Haaah, 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 sesudah berhenti sejenak lanjutnya lebih jauh, ilmu hikang semacam ini sudah 180 tahun lamanya punah dari dunia persilatan, sungguh takku sangka hari ini bisa bersuah dengan seorang ahli dalam kepandayan tersebut di tempat seperti ini. Aku benar-benar merasa beruntung sekali. Haaah, 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 agak berubah paras muka nirmala nomor 10 ketika melihat si pedang perak sama sekali tak terpengaruh oleh tenaga serangannya mendadak dia bangkit berdiri dan melangkah keluar dari kedai tersebut. Disusul pula kakek berjenggot merah dari belakangnya. Sementara itu Kim Tisya telah menunggu kedatangan mereka berdua di tengah jalan. Tak kalah 4 metu bertemu, tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan hatinya berdebar keras, agaknya sinar metu yang terpancar keluar dari balik metu kakek tersebut kelewat tajam dan menggidikan hati. Pedang perak segera berseru cepat, empek bukankah kau menantangku untuk berdua? Nah, sekarang kau boleh mengeluarkan segenap kemampuan yang kau miliki agar kita bisa bertarung secara memuaskan kau adalah si pedang emas tegur nirmala nomor 10 hambar. Mendengar pertanyaan ini, diam-diam si pedang perak berpeke keheranan, rupanya pihak lawan masih belum mengetahui bentuk wajah lawannya seketika tantangan diberikan sekalipun banyak kejadian aneh sering dijumpai dalam dunia persilatan, namun kejadian seperti ini jarang sekali dijumpai. Akan tetapi bagaimanapun juga pihak lawan memang sengaja berniat mencari gara-gara dengan mereka, sudah barang tentu tantangan tersebut harus dilayani sebaik-baiknya. Pedang perak sudah lama terjun ke dalam dunia persilatan, pengalaman serta pengetahuannya sangat luas. Diam-diam diapu menduga kedua orang lawannya sebagai musuh yang tak puas dengan nama besar mereka sehingga jauh-jauh datang kemari untuk menantangnya berdua. Kini persoalannya telah berkembang menjadi begini rupa, yang sekalipun dia tahu musuh memiliki ilmu silat yang begitu sangat tangguh namun tak urung dia harus menghimpun kembali semangatnya untuk menghadapi tantangan tersebut, bagaimanapun juga dia tak boleh membiarkan nama besar mereka bersembilan rusuh karena peristiwa ini. Berpikir demikian, dengan suara lantang dia pun berseru, Aku adalah pedang perak bertarung melawanku pun sama saja, Nirmala nomor 10 mendengus dingin, HMMM, Nirmala nomor 11, Serahkan bocah muda itu kepadaku, Baik, kita hadapi cecungguk itu secara terpisah. Jawab si Nirmala nomor 11 selesai berkata, Dengan langkah lebar dia segera berjalan menghampiri Kim Tisya. Sementara itu Kim Tisya sudah berpikir, Asal-usul kedua orang ini aneh dan misterius sekali. Dia disebut Nirmala nomor 10 sedang yang ini menyebut dirinya Nirmala nomor 11 berdasarkan nomor urut. Bukankah ini berarti di atas kedua orang itu masih terdapat nomor 1 hingga nomor 9? HMMM, Bila ditinjau dari gerak-gerik mereka, Sudah pasti merupakan jago-jago persilatan yang berilmu tinggi, Mengapa Suheng tidak mengetahui asal-usul mereka belum selesai ingatan tersebut melintas lewat? Nirmala nomor 11 telah bertanya kepadanya, Kau adalah pedang apa pedang rembulan dingin Nirmala nomor 11 tertegun seketika, Lalu gumamnya dengan suara lirih, Aneh betul, rasanya di antara 9 pedang tidak terdapat pedang tersebut. HMMM, Dia pasti bukan sasaran kami. Aku tak boleh melukainya secara sembarangan, Bergumam sampai di sini, Dia pun segera berkata, Pedang rembulan dingin, Silahkan bundur. Yang kami cari adalah 9 pedang dari dunia persilatan, Kau bukan yang termasuk di dalam 9 pedang, Karenanya ku harap kau jangan mencampuri urusan ini, Aku bernama Kim Tisya pernah mendengar nama tersebut seru Seng Pemuda lagi. Jelas dengan perkataan tersebut dia maksudkan begini, Kim Tisya adalah adik seperguruan dari 9 pedang dunia persilatan, Maka persoalan dari abang seperguruannya berarti adik seperguruannya berhak untuk mencampurinya juga. Namun nirmala nomor 11 segera manggut-manggut pelan seraya berkata dengan lantang, Aku tak peduli siapakah dirimu, Asal kau bukan anak murid dari malaikat pedang berbaju perlente. Aku pun tak berhak untuk melukai dirimu, Ayoh cepat mundur, Jadi kau mempunyai ikatan dendam dengan malaikat pedang berbaju perlente. Tanya Kim Tisya semakin keheranan. Sudahlah, kau tak usah mencampuri urusan ini selanir malah nomor 11 habis kesabarannya. Kau harus melaksanakan tugas menurut perintah saja, Ehem, kalau begitu, Di atas mereka berdua tentu masih ada jagoan yang lebih hebat lagi pikir Kim Tisya tanpa terasa. Aduh celaka, Kedua orang ini pun sudah cukup lihai, Bisa dibayangkan betapa hebatnya atasan mereka, Setelah berhenti sejenak, Dia pun berpikir lebih jauh, Ah-ah-ah-ah-ah, Tidak bisa aku tak boleh digertak oleh ucapannya itu, Sekalipun ia mempunyai atasan yang jauh lebih hebat, Aku sebagai murid suhu tak boleh putus asa begini. Aku mesti mengempos semangat untuk beradu dengannya, Begitu keputusan diambil keberaniannya pun segera meningkat, Segera bentaknya singkat, Aku adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, Hei, kau boleh menyerangku sebisa mungkin, sungguhkah ini? Kau berani bersumpah teriak nirmala nomor 11 keras-keras. Hei, kalau ingin bertarung ayolah bertarung, apalah artinya main sumpah segala baru selesai perkataan itu diutarakan, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dengan kecepatan yang luar biasa, belum lagi orangnya tiba dua gulung tenaga pukulan yang sangat dasyat telah menerjang tiba dengan sangat hebatnya. Dalam waktu singkat Kim Tisya telah mengambil keputusan untuk menghadapi musuhnya dengan segala kemampuan yang dimiliki, dia membentak keras dan mengayunkan pula telapak tangannya untuk melepaskan sebuah pukulan balasan. Empat gulung tenaga pukulan yang mahadasyat seketika bertumbuhkan lebih kurang dua depa di hadapan tubuhnya dan terjadilah suara ledakan yang sangat memekikan telinga. Belak aam, Kim Tisya menderita rugi karena tak sempurna di bidang tenaga dalam, tubuhnya seketika tergempur hingga roboh terjungkal ke atas tanah sekujur badannya seketika terasa lindu dan kaku sehingga tak berani bergerak secara sembarangan. Diam-diam dihimpunnya Hawa Murni dengan ilmu ciat KH ini KHI untuk memusatkan seluruh kekuatannya di dalam dada. Tak selang berapa saat kemudian, Hawa Murninya telah berhasil dihimpun kembali dalam pusar dan disalurkan mengelilingi seluruh badan. Dengan begitu Hawa Murninya pun meningkat berapa kali lebih hebat, cepat-cepat dia melompat bangun dari atas tanah. Waktu itu Nirmala No. 11 tidak terlalu memperhatikan dirinya lagi, disangkanya pemuda itu tak mampu menahan gempuran sehingga tak berkemampuan lagi untuk melancarkan serangan lebih jauh. Kemudian sambil bergendong tangan ia bergumam seorang diri, siapa suruh kau mengaku sebagai murid malaikat pedang berbaju perlente sekarang jangan salahkan kalau aku berhati keji dan bertindak kejam kepadamu. Secara diam-diam Kim Tisya menyusup ke belakang tubuhnya, namun musuhnya sama sekali tidak merasa, mungkin saja seluruh perhatiannya sudah tenggelam dalam lamunan. Tiba-tiba saja Kim Tisya berteriak keras, Hei, mari kita bertarung lebih jauh dengan cepat Nirmala No. 11 berpaling, sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi pemuda itu berapa saat lamanya, kemudian baru berkata dengan suara dalam, Sobat kecil, tenaga dalammu sangat sempurna, tak kusangka tenaga pukulanku sebesar 6 bagian tak berhasil merobohkan dirimu. Kini akanku tambah dengan 2 bagian lagi. Nah, sambutlah dengan berhati-hati, sepasang telapak tangan segera digosokkan satu dengan lainnya lalu dilontarkan kuat-kuat ke muka. Tampaklah segulung tenaga pukulan yang sangat kuat, diselingi deruan angin serangan yang maha dasyat langsung meluncur dan menggempur ke depan. Setelah mengalami pelbagai pertarungan sengit, kini pengalaman Kim Tisya dalam menghadapi pertempuran sudah cukup matang, dia tahu tenaga dalamnya masih ketinggalan jauh dibandingkan lawannya, ini berarti dia tak boleh menghadapi serangan lawan dengan keras melawan keras. Maka sambil berkelit ke samping, dia sambut serangan musuh dengan menggunakan jurus kecerdikan menguasai seluruh jagad. Nirmala nomor 11 melejit ke udara sambil membabat ke bawah musuh, belum lagi serangannya tiba segulung kekuatan yang maha dasyat telah mengancam tiba. Kim Tisya segera memutar kaki kirinya setengah langkah lalu sambil melanjutkan gerak serangan kecerdikan menguasai seluruh jagadnya dia bendung ancaman musuh ke arah luar. Berubah hebat paras muka Nirmala nomor 11 ketika melihat tiga ulasan jurus serangannya yang begitu dasyat berhasil dibendung oleh musuh secara mudah. Bahkan menghambat sama sekali perkembangan berikut ketiga ulasannya untuk melangsungkan jurus-jurus membunuh yang lebih hebat. Dengan suara yang amat keras segera bentaknya, Hei sobat kecil, beranikah kau mempergunakan jurus serangan tersebut sekali lagi kenapa tidak? Aku justru akan menggunakan gerak serangan tersebut sekali lagi sahut Kim Tisya. Mendadak Nirmala nomor 11 melejit ke tangah udara, lalu sambil mengincar posisi serta lingkungan yang mungkin dipakai untuk menghindarkan diri, telapak tangan kiri dan jari tangan kanannya mendadak saja melakukan sebuah babatan di udara dengan gerak serangan yang luar biasa cepatnya. Kim Tisya sama sekali tidak jari. Setelah memuntahkan tenaga pukulannya tiba-tiba dia bertekuk pinggang sambil memutar badan. Gerak serangannya masih tetap dipakai jurus kecerdikan menguasai seluruh jagad. Nirmala nomor 11 agak tertegun, tapi dengan cepat dia menemukan sebuah titik kelemahan, telapak tangannya kembali direntangkan menghantam dagu lawan sementara kakinya. Melepaskan tendangan kilat ke arah jalan darah Hei Juthiat, disusul kemudian serangkaian tendangan berantai sama sekali mengunci kemungkinan serangan lawan. Kecepatan dalam perubahan jurus serangan orang ini sungguh mengejutkan hati. Bukan saja dalam waktu singkat dia mampu menemukan titik kelemahan di balik serangan musuh, bahkan kecepatan dan kerepotan serangannya pun sangat mengagumkan. Kim Tisya mulai gugup setelah menghadapi desakan hebat dari musuhnya yang sejak pertama mengeluarkan pukulan dengan ilmu tai go an sin kang langkah dan gerak serangannya menjadi kalut dan gugup, memanfaatkan kesempatan di saat musuhnya mulai gugup dan kalut. Nirmala nomor 11 segera menghimpun kembali tenaga pukulannya dan langsung dihantamkan ke atas upun-upun pemuda itu. Kim Tisya pejamkan matanya rapat-rapat, tanpa ambil peduli bagaimana akibatnya dia mulai melepaskan serangan secara mengawut sementara telapak tangan kirinya mengeluarkan jurus kecerdikan menguasai empat samudra. Maka tangan kirinya menyambut serangan musuh dengan jurus pukulan menguasai seluruh semesta dari ilmu pukulan panca Buddha. Rupanya di samping dia mengerahkan tenaga pukulan untuk mendesak lawan, secara diam-diam pun dia persiapkan ilmu ciat KH ini KHI untuk menghisap tenaga murni musuh. Bayangan manusia yang bertumbuk menjadi satu segera berpisah kembali. Belah AAM, kedua belah pihak telah saling beraduk pukulan satu kali. Alhasil kedua belah pihak sama-sama tidak menderita luka apapun. Nirmala nomor 11 mulai terkesiap pekitnya di hati, sungguh menyesatkan rupanya dalam serangkaian serangan dan gempuran yang menampaknya tak hampir berhasil mencapai sasarannya, setiap kali pula telah terjadi perubahan besar di tengah arna. Dia tak habis mengerti mengapa Kim Tisya selalu berhasil meloloskan diri dari cengkeraman mautnya setiap kali dia mengira serangannya pasti akan berhasil dengan sukses. Mungkinkah Kim Tisya memiliki serangkaian ilmu simpanan yang dapat memusnahkan setiap ancamannya? Dalam keadaan begini dia mulai curiga, jangan-jangan ilmu silat yang dimilikinya telah punah sambil menghimpun tenaga dalamnya kembali dia melepaskan sebuah pukulan dengan tangan kirinya ke atas sebatang pohon yang tumbuh di sisinya, dia ingin membuktikan apakah tenaga dalamnya benar-benar sudah punah? Bela aam, ternyata batang pohon tersebut tak mampu menahan gempurannya, batang tadi patah menjadi dua bagian dan segera roboh ke atas tanah. Dari sini terbukti sudah bahwa tenaga dalamnya sama sekali tak punah, malah masih segar dan berkekuatan penuh, tapi mengapa Kim Tisya sanggup menahan gempurannya? Kejadian ini benar-benar mencengangkan hati dan sama sekali tak masuk di akal. Dalam pada itu, nirmala nomor sepuluh telah terlibat pula dalam pertarungan yang amat seru melawan si pedang perak, pukulan yang menderu-deru membuat suasana di sekeliling situ amat menggetarkan hati. Ditinjau dari kekuatan kedua belah pihak yang berimbang, rasanya dalam lima puluh gebrakan berikut pun masih sukar untuk diketahui siapa lebih unggul di antara mereka berdua. Nirmala nomor sebelah segera berpikir, jika aku tak mampu untuk mengunggulinya, aku tentu tak punya muka lagi untuk pulang dan berjumpa dengan Dewi Nirmala YAA, nampaknya bila aku gagal membunuhnya hari ini, berarti akulah yang harus mati lebih duluan. Semacam perasaan sedih yang sudah terlalu lama terhimpun di dalam gadanya segera bergelora keras, mendadak saja terpancar keluar cahaya merah yang penuh mengandung napsu benci dan amarah yang luap-luap. Melihat itu, Kim Tisya segera berpikir, aneh benar orang ini, masa tak mampu mengungguli orang lain dia lantas marah-marah. HMM, tabiat orang ini terlalu jelek, terdengar dia berpekik nyaring dengan suara yang melengking, menyusul pekikan tersebut tampak tubuhnya yang tinggi besar melesat datang dengan kecepatan luar biasa, berada di tengah udara, tubuhnya berjumpalitan berapa kali bagaikan ular kecil, lalu melancarkan tendangan maut ke depan. Kim Tisya tidak mengetahui gerak serangan apakah yang digunakan lawan, dia hanya tahu gaya serangan lawan persis seperti gaya menendang bola di tengah udara, kemanapun dia berusaha untuk menghindarkan diri, rasanya sulit untuk meloloskan diri dari tendangan tersebut. Dalam keadaan begini dia pun berdiri tak berkutik sambil mengawasi serangan lawan tanpa berkedip tiba-tiba saja terlihat tendangannya dirubah menjadi serangan pukulan, lengannya yang panjang menyapuh datang dengan sepenuh tenaga dan tahu-tahu sudah berada hanya setengah dipadi hadapan tubuhnya. Mendadak Kim Tisya menarik napas panjang, sambil setengah berjongkok ia memaku telapak kakinya di atas tanah lalu bergoyang kian kemari secara kuat-kuat. Dua gulung tenaga gempuran yang berkekuatan amat dasyat itu pun segera melintas lewat dari sisi badannya sesungguhnya gerak serangan semacam ini bukan termasuk suatu ilmu silat yang luar biasa, melainkan hanya ciptaannya sendiri di dalam menghadapi situasi tersebut. Karena dia menganggap hanya berbuat demikian saja baru bisa meloloskan diri dari gempuran lawan, maka dia pun berbuat sesuai dengan kehendak hatinya itu siapa sangka justru dengan gerakan inilah dia berhasil memusnahkan serangan musuh yang maha dasyat itu. Ketika serangannya gagal mencapai sasaran, nirmala nomor 11 segera melayang turun ke atas tanah. Dalam sekejap metel, tiba-tiba dia merasa bahwa tenaga serangan musuh ternyata 10 kali lipat lebih dasyat daripada apa yang diduganya semula. Ketika dia semakin tak berani bertindak gegabah sambil bertekuk pinggang, tiba-tiba saja telapak tangan kirinya yang melancarkan bacokan ke bawah untuk memancing perhatian Kim Tisya, sementara tangan kanannya bagaikan selincah seekor ular menggulung ke depan dengan gerakan yang cepat dan tepat, persis menghantam di atas bahu pemuda tersebut. Kim Tisya menjerit kesakitan dan segera roboh terjungkal ke atas tanah. Dengan berhasilnya menggempur musuh hingga jatuh terjungkal, perasaan tak puas di hati nirmala nomor 11 pun agak terobati sebaliknya Kim Tisya justru naik pitam karena terserang oleh pukulan tersebut dengan cepat dia melompat bangun, lalu balas melancarkan gempuran dengan jurus kekerasan menguasai semua bumi dan kelembutan mengatasi air dan api. nirmala nomor 11 merupakan jago lihai dunia persilatan yang jarang ditemui dalam dunia persilatan, namun apa yang sedang dialaminya kemudian ternyata tak jauh berbeda seperti apa yang dialami para jago yang pernah bertarung melawan Kim Tisya. Dalam keadaan kabur dan bingung tak tahu apa yang terjadi, dia merasa gelagat tidak menguntungkan, akibatnya reaksi yang dilakukan secara tergopoh-gopoh membuat keadaannya mengenaskan sekali. Manfaatkan kesempatan DI saat musuhnya mundur, dengan cepat Kim Tisya mengambil suatu keputusan di dalam hati. Aku harus memanfaatkan kesempatan di saat pikiran musuh sedang kabur untuk melancarkan serangan balasan kini dia cukup memahami pelbagai tindakan bodoh yang pernah diperbuatnya di masa lampau, maka pikirnya lebih jauh, aku harus menyerang dengan andalkan keampuhan ilmu Tai Goan Sinkang yang dikombinasikan dengan jurus serangan ampuh untuk merobohkan musuh. Aku yakin dengan kombinasi kedua macam kepandayan tersebut, betapapun lihainya seseorang niscaya akan berhasil juga kurobohkan, begitu keputusan diambil dia segera membentak keras dan menyerang dengan jurus-jurus serangan kedamaian menyelimuti sembilan langit serta mengebas baju melenyapkan debu. Nirmala No.11 amat terperanjat ketika pandangan matanya menjadi kabur tapi tanpa berpikir panjang ia segera meloloskan pedang lemasnya dari pinggang dan tanpa membedakan mana utara mana selatan secara ngawur dia memutar senjata untuk melindungi tubuhnya. Hawa pedang yang berlapis-lapis segera menyelimuti angkasa dan terasa menyayat badan, ternyata Kim Tisya tak berhasil mendekati tubuhnya. Baru saja jurus serangan terakhir habis dipakai dan sebelum Nirmala No.11 sempat menentukan posisi musuh secara tepat, dia telah melanjutkan kembali serangannya dengan jurus hembusan angin mencabut tohon serta mati hidup di tangan takdir. Dalam waktu singkat apa yang terlihat oleh Nirmala No.11 cuma selapis bayangan tangan yang amat menyilaukan mata. Pada hakikatnya dia tak bisa mengetahui secara pasti di manakah posisi musuhnya sekarang, dalam kagetnya dia segera mengayunkan pedangnya dan menyerang secara mengawur. Kim Tisya pun bertindak jauh lebih pintar, memanfaatkan kesempatan di saat pedang musuh tak berhenti membacok badannya, dia gunakan peluang tadi untuk menendang tubuh bagian bawahnya. Mimpi pun Nirmala No.11 tidak menyangka kalau musuhnya bakal menggunakan jurus serangan tersebut. Tak ampun lagi dia gagal untuk menghindarkan diri dan segera tersapu jalan darah muteng hiatnya oleh pendangan tadi hingga roboh terjungkal di atas tanah. Pedang lemasnya pun terlepas dari cekalan dan mencelat di kejauhan situ. Kim Tisya segera menerkam ke depan dan langsung mengayunkan tangannya menghadiahkan sebuah bacokan. Pertarungan yang berlangsung cukup lama membuat pikiran dan kesabaran pemuda tersebut turut terpengaruh. Kini dia tahu bagaimana caranya merobohkan musuh untuk mempertahankan kehidupan sendiri. Maka begitu Nirmala No.11 roboh terjungkal ke atas tanah ia segera menerjang ke muka dan menyerang dengan segenap kekuatan yang terhimpun. Gempurannya kali ini persis menghantam di atas jalan darah seng-seng hiat yang merupakan jalan darah kematian di tubuh Nirmala No.11. Lebih tangguh pun tak urung kepalanya terkulai juga dalam keadaan hampir sekarat. Mendadak Kim Tisya melompat bangun seraya berteriak, aduh uh uh, kenapa aku berbuat sekejam ini? Ia menyaksikan Nirmala No.11 membelalakan matanya lebar-lebar seperti merasa tak rela menghadapi kematian tersebut. Hal mana membuat pikiran dan perasaan Kim Tisya bertambah berat, dia merasa hatinya bagaikan dibebani batu besar yang berat sekali, sekujur badannya gemetar keras. Pemuda itu merasa serasang metel orang itu merah membara sambil memancarkan kebencian yang luar biasa. Kim Tisya tak berani menengok ke arahnya dan buru-buru menyingkir ke samping. Mendadak terdengar Nirmala No.11 berseru dengan suara yang sangat lemah. Sobat kecil, ke, kemarilah. Dengan cepat Kim Tisya membalikan badan, rasa ngeri mencekam seluruh perasaan hatinya. Kau sedang memanggilku dia bertanya ragu sambil menghela nafas Nirmala No.11 mengangguk. Yee, aku, aku sedang memanggilmu, tidak aku tidak mau ke situ, kau pasti akan manfaatkan kesempatan itu untuk menuntut balas seru Kim Tisya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Nirmala No.11 seberat tertawa getir. Dengan keadaanku sekarang, masih mampukah bagiku untuk mencelakai orang lain? Kim Tisya tahu, apa yang dikatakan memang merupakan sejujurnya. Maka sambil menghimpun tenaga dia berjalan ke depan dan menghampiri orang tersebut. Mendadak Nirmala No.11 tidak mampu menahan diri lagi, pelan-pelan dia menundukkan kepalanya. Menyaksikan keadaan itu, timbul perasaan iba di hati kecil Kim Tisya, buru-buru dia maju mendekati serta memeluk tubuhnya dalam rangkulan. Sekarang ia sudah melupakan sama sekali perasaan takut, ragu dan curiganya sambil menggoyangkan lengannya dia berseru, empek pesan apakah yang hendak kau tinggalkan Nirmala No.11 tak mampu bersuara lagi, bagaikan orang mengigau dia berbisik. Sobat Cili, musuh besar kami adalah, adalah tiga dewa Nirmala. Bu, bukan dirimu, Kim Tisya harus menempelkan telinganya di atas dada orang itu untuk bisa menangkap gumamnya dengan jelas. Terdengar orang itu berbisik lagi, musuh, musuh kita adalah, Dewi Nirmala, musuh kita adalah Dewi Nirmala, empek katakan kepadaku, siapakah Dewi Nirmala itu desak. Kim Tisya cepat sambil berseru dia menggoyangkan tubuh Nirmala No.11 tiada hentinya tapi sayang Nirmala No.11 telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Pelan-pelan pemuda itu bangkit berdiri di sekanya air keringat dengan sapu tangan lalu gumamnya keheranan, mungkinkah Dewi Nirmala adalah atasan mereka mendadak terdengar suara deruan angin pukulan yang tajam dan menderu-deru bergema memecahkan keheningan, ternyata suara tersebut berasal dari arna pertarungan di mana si pedang perak berada. Kim Tisya segera mengalihkan perhatiannya ke arah situ, tampak olehnya langkah kakinya si pedang perak kelihatan berat sekali setiap langkah kakinya selalu meninggalkan bekas telapak sedalam 3 inci lebih sebaliknya Nirmala No.10 pun nampak amat serius, jubah kuningnya berkibar terus mesti tanpa hembusan angin, dia sedang bergerak mengitari tubuh pedang perak. Sorot metu kedua belah pihak yang tajam bagaikan semilu saling bertatapan tanpa berkebib jelas pertarungan mereka sudah mencapai pada puncaknya. Kim Tisya pun mengerti pertarungan antara dua tokoh sakti membutuhkan konsentrasi sepenuhnya, barang siapa bertindak salah saja, miscaya akan berakibat kehilangan nyawa. Oleh karena itu dia tak berani mengacau perhatian si pedang perak diawasinya pertarungan tersebut dari sisi arna tanpa melakukan sesuatu tindakan pun. Pelan-pelan Nirmala No.10 mengayunkan telapak tangannya dan didorong ke hadapan pedang perak setiap gerakannya dilakukan sangat lamban, tak jauh berbeda seperti permainan kanak-kanak saja. Begitu pula halnya dengan si pedang perak dia menyambut datangnya serangan tersebut dengan wajah amat serius. Menyusul bentrokan yang terjadi dalam arna terjadi deruan angin puyuh yang mengerikan hati. Kedua orang itu sama-sama terdorong mundur satu langkah ke belakang. Kim Tisya tahu, angin puyuh tersebut terjadi sebagai akibat bentrokan dari gempuran dua orang tersebut. Tentu saja dia semakin tak berani melaporkan berita kematian Nirmala No.11 kepadanya. Sementara itu dua orang itu bergerak terus sambil saling menggempur tiga kali. Setiap kali bentrokan terjadi, dua orang itu pasti terdorong mundur ke belakang. Peluh sebesar kacang kedelai telah bercucuran keluar membasai wajah mereka. Kim Tisya yang menyaksikan hal tersebut, diam-diam berpikir, Bila aku yang mesti menghadapi pertarungan semacam ini, sudah pasti aku bakal mati kesal. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah berubah posisi. Kini punggung si pedang perak menghadap ke jalan raya, Sedangkan punggung Nirmala No.10 menghadap ke rumah penginapan Liong Pia. Dengan gerakan yang lamban sekali si pedang perak melontarkan sebuah pukulan ke depan, Bila ditinjau dari sikapnya seakan-akan dia merasa kepayahan sekali karena dibebani dengan besi seberat ribuan kati. Hal ini membuat Kim Tisya yang cekatan segera menyadari bahwa suatu badut dasyat segera akan berlangsung. Dengan bersusah bayah Nirmala No.10 melontarkan pula sebuah pukulan peluh dan hawa panas mengembang keluar dari jidatnya dan membasahi seluruh badan. Mendadak. Di saat menjelang berlangsungnya angin badai, Tiba-tiba dari balik rumah penginapan Liong Pia muncul sesosok tubuh manusia dan tanpa mengucapkan sepatah katapun orang itu menyelingap ke belakang punggung Nirmala No.10 bagaikan sukma gentayangan. Kim Tisya dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah pedang tembaga Tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, Terdengar Nirmala No.10 menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati, Lalu roboh terjungkal ke atas tanah sewaktu Kim Tisya memperhatikan lagi dengan seksama, Dia saksikan di punggung Nirmala No.10 telah tertancap sebilah pedang tembaga yang tajam. Dengan cepat dia menanggapi perbuatan abang seperguruannya ini sebagai suatu perbuatan bejat yang munafik dan licik memalukan Tanpa terasa dia berpaling ke arah pedang perak dengan harapan abang seperguruannya ini menegur tingkah laku si pedang tembaga yang terkutuk Siapa tahu pedang perak tidak memberi teguran atau komentar apapun, Seakan-akan baginya peristiwa semacam ini merupakan sesuatu yang wajar. Tiba-tiba dia menyaksikan Nirmala No.10 membalikan badan sambil melompat bangun, Lalu serunya sambil menghembuskan napas panjang. A-a-a-ai, pembunuh diriku adalah Dewi Nirmala sehabis mengucapkan perkataan tersebut Dia segera memuntahkan darah segar dan roboh terjungkal ke atas tanah. Pedang perak menyekap peluh yang membasahi wajahnya, Lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun ia menjatuhkan diri duduk bersila di atas tanah Dan mengatur pernafasan untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhnya. Sebaliknya si pedang tembaga segera menjengek sambil tertawa dingini menyeramkan betul tampang setan tua ini, Ia cabut keluar pedang tembaganya, seakan-akan semua perbuatannya memang sudah diatur begitu Sambil membersihkan ujung pedangnya dari noda darah, katanya lebih jauh dengan tenang, Biarpun ilmu silat yang dimiliki Nirmala No.10 sangat tangguh sayang dia cuma seorang diri. Tak mungkin bisa menghadapi percobaan semacam ini, Beginikah yang dimaksudkan Su Heng sebagai suatu percobaan tanya Kim Tisya cepat si pedang tembaga tidak berkata apa-apa, Dia hanya melirik sekejap ke arahnya, Lalu dengan langkah lebar berjalan masuk kembali ke dalam rumah penginapan Leong Pia. Kim Tisya sangat tak senang hati, Terutama terhadap sikap abang seperguruannya yang sama sekali tak mengacuhkan pertanyaannya itu sekembalinya ke kamar, Dia pun segera menjatuhkan diri ke atas pembaringan dan tidak memikirkan persoalan itu lagi. Pedang parak menitahkan para pelayan untuk mengubur jenazah Nirmala No.10 dan 11 Sementara itu benaknya telah dipenuhi oleh masalah tersebut, Menurut analisanya dari sebutan No.10 dan 11, Bisa ditebak kalau masih ada pula jago-jago yang memakai urutan nomor Nirmala No.1-9, Terutama atasan mereka yang disebut Dewi Nirmala, Bisa jadi merupakan jago di antara jago. Nama Dewi Nirmala belum pernah terdengar di dalam dunia persilatan, Begitu juga di luar perbatasan, Tapi ilmu silatnya bisa dilihat dari kemampuan Nirmala No.10, Anak buahnya saja sudah begitu hebat, apalagi atasan yang menguasahinya. Nirmala No.10 jelas datang ke situ untuk melaksanakan perintah, Apalagi kalau ditingjau dari sikapnya menjelang mati, Dia bukan saja tidak membenci terhadap pembunuhnya, Malahan berteriak Dewi Nirmala lah pembunuhku, Hal ini menjelaskan kalau tantangan dari Nirmala No.10 bukan timbul dari kemauannya sendiri, Melainkan Dewi Nirmala lah yang memaksakan terjadinya peristiwa itu. Diam-diam pedang perak pun berpikir, Orang yang disebut Dewi Nirmala itu, Sudah pasti merupakan seorang manusia yang gemar membunuh, Ia pun tahu kedatangan Nirmala No.10 adalah untuk mencari gara-gara dengan 9 pedang. Padahal seingatnya 9 pedang tidak memiliki musuh setangguh ini, Hal mana bisa disimpulkan bahwa persoalan ini merupakan dendam sakit hati Yang dibuat malaikat pedang berbaju perlente di masa lalu Oleh sebab malaikat pedang berbaju perlente sudah keburu berpulang ke alam baka, Maka Dewi Nirmala pun melampiaskan rasa benci dan dendamnya kepada 9 pedang. Andai kata si pedang tembaga tidak melancarkan serangan, Tak nanti si pedang perak memiliki kemampuan untuk membinasakan Nirmala No.10, Maka dia pun berpendapat bahwa dirinya pasti bukan tandingan si Dewi Nirmala. Berpikir sampai di situ, kontan saja hatinya terasa berat dan murung sekali Selama ini si pedang besi menutup diri di dalam kamar sambil bersemedi, Dia sedang menghimpun tenaganya sambil bersiap-siap untuk menghadapi pertarungannya melawan Pakut Sengkun Keesokan harinya sebaliknya si pedang tembaga berdiri di tepi jendela, Sambil termangu-mangu, Sementara sepasang telinganya mendengarkan pembicaraan dari Putri Kim Huan Serta Nyol Soat Hang yang berada di kamar sebelah. Walaupun Putri Kim Huan merasa tak senang hati atas sikap mesrahnya dengan Kim Tisya, Akan tetapi berhubung hanya dia seorang yang wanita, Terpaksa mereka harus bergaul sewajarnya sebalinya Nyol Soat Hang tidak mengetahui jalan pikirannya, Dia mengajak gadis itu mengobrol ke sana kemari, Ketika menyinggung masalah Kim Tisya tiba-tiba katanya sambil tertawa, Dia mirip seorang bocah liar yang tidur di samping jalan bukit, Untung saja aku dan abangku secara kebetulan lewat di situ Kalau tidak mungkin dia sudah menjadi mangsa serigala atau harimau kelaparan, Melihat Putri Kim Huan mendengarkan dengan serius, Gadis itu makin bersemangat katanya lebih jauh, Berapa bulan berselang dia masih merupakan seorang pemuda yang ketolol-tololan, Tingkah laku maupun sepak terjangnya sama sekali tak tahu aturan. Selama berdia di rumahku, Dia pun bersantap secara rakus dan bertingkah laku tak sopan. Ketika aku beri petunjuk kepadanya dia malah memusuhi aku Waktu itu aku marah sekali, Kuanggap dia tak mirip manusia, Tapi lebih cocok dibilang harimau liar dari gunung, Tapi anehnya ayahku sangat menyukai dirinya. Padahal ayah paling sayang kepadaku, Tapi sejak kedatangannya, Aku sering menjadi sasaran kegusarannya Gara-gara dia. Wah, penghidupanku selama itu benar-benar amat menderita dan sedih sekali, Tapi sekarang aku baru dapat memahaminya Aku mengerti sesungguhnya dia adalah seseorang yang setia, Jujur dan amat berperasaan. Putri Kim Huan hanya tertawa hambar tanpa memberikan pernyataan apapun, Si pedang tembaga pun berpendapat Gadis itu mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan Kim Tisya, Dia berharap dari mulut gadis itu berhasil dikorek sesuatu keterangan yang berarti. Namun sewaktu tidak mendengar sesuatu yang berarti dia menjadi kecewa sekali. Mendadaknya Oh Soat Hang berkata lagi sambil menghela nafas panjang, Manusia semacam dia memang paling susah dipahami orang lain, Aku rasa semenjak dia meninggalkan rumahku, Sudah pasti banyak penderitaan yang dialaminya, Putri Kim Huan segera teringat kembali dan bagaimana dia memerintahkan anak buahnya Untuk menghajar pemuda itu habis-habisan, Maka segera ujarnya, tulangnya kelewat keras, Pada hakikatnya tak takut digebuki, Percuma kau kelewat menguatirkan keselamatan jiwanya. Merah padam selembar wajahnya Oh Soat Hang, Sambil menundukkan kepalanya dia berkata, Antara aku dengan dia sama sekali tak terjalin hubungan apa-apa. Aku tak lebih hanya merasa kagum dan hormat atas kejujuran serta kesetia kawanannya, Maka aku pun sering menyinggung tentang dia, Menyelami arti dari perkataan tak terjalin hubungan apa-apa itu, Tergerak perasaan Putri Kim Huan, Dia segera bertanya, Jadi dia bukan kekasihmu? Aku lihat hubunganmu dengannya amat mesrah dan hangat sudah jelas berbeda sekali dengan hubungan orang lain, Kau anggap aku cukup hangat bersikap dengannya berbicara sampai di situ, Dia mendungakan kepala sambil menatap ke arahnya lalu berkata lebih jauh, Dia adalah kakak angkatku, Tentu saja hubungan kami jauh berbeda dengan hubunganku terhadap orang lain nih Putri Kim Huan, Dan segera tertawa genit, Selanya, Mari, Kita tak usah membicarakan persoalan itu lagi, Kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh, Aku selalu berpendapat bahwa orang ini memiliki sesuatu cacat, Seperti misalnya sewaktu kita bernyanyi sambil menikmati bulan purnama, Dia justru mengusik ketenangan kita secara kasar, Padahak kekatnya sama sekali tak mengerti soal seni, Ada katanya dalam gusarku aku mengumpatnya seperti korban, Nyo Soat Hang segera menghela napas panjang, Ya benar, Justru dalam hal inilah dia menimbulkan kesan yang kurang sedap bagi orang lain, Aku pikir situasi dan lingkungan lah yang menciptakan hal tersebut baginya, Menurut apa yang dia ceritakan, Semenjak dilahirkan di dunia ini dia selalu menjalani kehidupan yang terpencil di atas bukit yang jauh dari, Keramaian dunia, Di situ tiada manusia lain, Bahkan sejak kecil pun tak pernah menerima pendidikan yang beradab, Itulah sebabnya tingkah lakunya berbeda sekali dengan kita yang jauh lebih maju jalan pemikirannya, Mendadak seperti teringat akan sesuatu, Kembali dia berkata lebih jauh, Aku cukup memahami tabiat orang ini, Kalau sedang baik maka menurutnya seperti seekor kucing, Tapi kalau sudah mengabek jeleknya macam kerbau liar, Tak heran harga dirinya merasa tersinggung ketika kau memakinya sebagai kebau, Tentu saja dia gusar sekali, Ya, dia memang membalasku dengan kata-kata yang jauh lebih keras dan menyakitkan hati Putri Kim Huan Manggut-Manggut membenarkan bagi mereka yang tidak memahami perasaan hatinya, Pasti akan menganggap dia sebagai orang liar yang berangasan, Kasar serta tak tahu sopan santun padahal harga dirinya amat lemah hal ini dikarenakan pendidikannya yang kurang beradab, Terutama setelah turun gunung dan menjumpai apa yang dihadapi dalam masyarakat ternyata jauh berbeda dengan penghidupannya selama ini, Akibatnya rasa rendah diri membuat dia gampang tersinggung perasaannya, Putri Kim Huan menundukkan kepalanya rendah-rendah, Ujarnya pelan, Ulasanmu memang tepat sekali, Ya, seringkali ku temukan hatinya sangat menderita, Apalagi di saat dia sedang marah karena sindiran atau ejekanku, Hal ini disebabkan rasa harga dirinya yang terluka oleh sindiranmu itu, Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, Orang biasa tak memiliki sifat liar semacam itu, Kecuali dia, Tapi aku percaya dia adalah seorang lelaki yang jujur terbuka dan berjiwa besar, Putri Kim Huan termenung berapa saat, Lalu tanyanya lagi dengan gelisah, Nona Nyoho, Bagaimana menurut pendapatmu tentang si pedang besi Sobonpin? Bagus juga orang ini. Lemah lembut dan terpelajar. Tak ubahnya seperti seorang mahasiswa, Bagaimana kalau dibandingkan dengan Kim Tisya Nyoho Soat Hang? Kelihatan agak tertegun tapi dengan cepat dia menghindari pertanyaan tersebut, Hanya ucapnya pelan, Kelebihannya cukup banyak jelas Kim Tisya bukan tandingannya, Bagaimana dengan si pedang tembaga? Sementara itu si pedang tembaga yang menyadap pembicaraan tersebut, Menjadi amat terkesiap setelah mendengar kedua orang gadis tersebut menyinggung tentang dirinya. Entah mengapa, tiba-tiba saja dia merasakan hatinya sangat tegang. Nyoho Soat Hang kelihatan berpikir sebentar, Lalu menjawab, Orang ini gagah dan tampan, Gerak-geriknya terpelajar dan sangat beraturan, Dalam sekilas pandangan saja bisa diketahui bahwa dia adalah seorang pemuda pengalaman yang berpengetahuan luas. Penilaian ini amat memuaskan hati si pedang tembaga, Terutama karena perkataan itu ditujukan untuk Putri Kim Hwan, Begitu terbuainya dia hingga untuk berapa saat sampai termangu-mangu di situ. Tapi dikarenakan ucapan tadi, Dia pun merasa berterima kasih dan berhutang budi kepadanya O Soat Hang, Karena perkataan tersebut, Ia berjanji akan membantu gadis tersebut bila mana perlu, Bahkan disuruh terjun ke lautan api pun dia tak akan menolak sesudah termenung sesaat. Putri Kim Hwan bertanya lagi, Bagaimana dengan si pedang perak? Pertanyaan yang diajukan berulang-ulang ini membuat orang lain tak habis mengerti, Jangankan si pedang tembaga yang menyadap pembicaraan tersebut menjadi tertegun, Sekalipun Yoh Soat Hang sendiri pun dibuat sangat keheranan sehingga pikirnya tanpa terasa, Aneh betul si Tuan Putri yang cantik ini mengapa sih dia senang menanyakan persoalan macam begini, Namun dia segera menjawab, Si pedang perak orangnya tenang, Tak suka bicara dan sopan santun, Dia tak malu disebut seorang kongcu yang jarang ditemui di dunia ini, Semua abang seperguruan Kim Ti Siarata-rata merupakan orang yang hebat dengan sifat yang baik, Pula mungkin kah wataknya juga akan mengalami perubahan besar setelah berapa tahun mendampingi mereka si pedang tembaga yang mentengar perkataan tersebut menjadi terkesiap segera pikirnya, Rupanya kau mengajukan pertanyaan tersebut hanya dikarenakan masalah ini sementara dia masih termenung, Nyo Soat Hang telah menjawab sambil tertawa, Watak Kim Ti Siarata amat kaku, Sifatnya aneh, Aku rasa biar 10 tahun bahkan 20 tahun lagi pun dia masih tetap sebagai seorang persilatan yang kasar, Kaku dan tidak tahu adat, Tentu saja sedikit perubahan pasti ada, Sebab siapa yang dekat dengan Gin Chu bukankah dia pun akan menjadi merah, Apalagi di atuh bukan manusia kayu mendadak terdengar suara orang mengetuk pintu kamar, Disusul Putri Kim Huan menegur, Siapa di situ pintu kamar dibuka orang dan terdengar seorang lelaki berkata dengan suara yang berat dan rendah, Oh oh oh, Rupanya Nona belum tertidur bagus sekali, Kebetulan aku memang hendak berbincang-bincang denganmu, Si pedang tembaga yang menyadap pembicaraan tersebut segera berpikir, Rupanya Suteh masih juga tak mau mengerti, Ia benar-benar mengemaskan, Dalam pada itu si pedang besi, So Dwan Pin telah berkata lagi sambil tertawa, Tak lama kemudian pedang mestika rembulan dingin segera akan jatuh ke tanganku, Nona, Apa yang pernah ku ucapkan tak pernah akan ku sesali, Perduli bagaimana sikapmu kepadaku, Pedang mestika tersebut tetap akan ku persembahkan kepadamu, Apa pedang lengguat kiam selah Nyoo soat hang keheranan? Bukankah pedang rembulan dingin adalah benda milik Imtisya? Apakah dia telah menghadiahkan kepadamu saking ingin tahunya, Gadis tersebut sampai mengulangi pertanyaan ini berapa kali? Dengan nada hambar si pedang besi So Dwan Pin menjawab, Nona Nyoo, Persoalan ini bukan lagi urusan kalian, Tapi bisakah Nona Nyoo menyikir sebentar, Karena aku ada urusan penting yang hendak dirundingkan dengan cuan putri si pedang tembaga merasa amat mendongkol setelah mendengar perkataan itu, Terutama sekali atas perkataan urusan penting itu, Mendadak timbul satu akal di dalam benaknya, Cepat-cepat dia keluar dari kamarnya dan sengaja berjalan mondar-mandir di depan beranda kamar, Menanti putri Kim Hwang yang berada dalam kamar sudah mulai berbincang-bincang dengan si pedang besi, Dia sengaja berseru tertahan dan mengetuk pintu kamar seraya menegur,